Redmi diperkirakan akan mengumumkan Redmi K60 Ultra pada bulan Juli atau Agustus tahun ini di Cina Kemungkinan besar ini akan menjadi ponsel seri K60 terakhir dari merek tersebut hingga akhir tahun perusahaan kemungkinan akan mengumumkan siris K70 dari smartphone di pasar dalam negeri Nomor model dari Redmi K70H yang akan datang Redmi K70 dan Redmi K70 Pro telah muncul Tampaknya K70 dan K70 Pro akan diubah mereknya menjadi Poco F6 dan Poco F6 Pro di pasar global Menurut laporan dari Xiaomi UI, nomor model dari siris smartphone Redmi K70 telah muncul di database email Diperkirakan nomor model 23117RK66C, 2311DRK48C, dan 23113RKC6C adalah milik Redmi K70R, Redmi K70, dan Redmi K70 Pro yang akan datang Angka 2311 dalam nomor model tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa mereka akan debut di pasar Cina pada bulan November Ada kemungkinan bahwa seperti siris K60 yang diluncurkan pada bulan Desember, lini K70 juga akan diumumkan pada bulan Desember Poco F6 smartphone yang sangat dinantikan segera meluncur di Indonesia atau global Poco merek yang terkenal dengan kinerja luar biasa dan harga terjangkau telah mengumumkan kehadiran seri terbarunya Poco F6 menjanjikan pengalaman pengguna yang mengagumkan dengan fitur-fitur canggih dan desain yang menawan Dengan spesifikasi yang mengesankan Poco F6 dilengkapi dengan prosesor kelas atas Snapdragon 8 Gen Series Layar yang jernih dan tajam serta kapasitas baterai yang besar untuk menjamin kinerja yang mulus sepanjang hari Selain itu kamera berkualitas tinggi pada Poco F6 memungkinkan pengguna untuk mengabadikan momen-momen berharga dengan detail yang luar biasa Meskipun masih dalam rumor harapannya adalah Poco F6 akan menjadi smartphone yang mengejutkan dan menghadirkan nilai yang luar biasa di segmen harganya Rumor yang beredar mengindikasikan bahwa Poco F6 akan dilengkapi dengan layar yang luas dan memukau AMOLED 6,67 inci Dengan kecepatan layar sepertinya masih sama 120Hz Selain itu Poco F6 dikatakan akan menggunakan teknologi layar terkini bikinan Samsung Dan juga dilengkapi Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar depannya Tidak ketinggalan pula kecerahan puncak 1000 nits Ini akan memberikan pengalaman menonton video bermain game dan menjelajahi konten multimedia dengan visual yang mengesankan Berdasarkan rumor yang beredar Poco F6 kemungkinan akan didukung oleh prosesor kelas atas yang sangat tangguh yakni Snapdragon 8 Gen 2 Atau bisa jadi Snapdragon 7 Plus Gen 3 berfabrikasi 4nm Detail spesifikasinya masih belum jelas namun diperkirakan Poco F6 akan menggunakan prosesor berfabrikasi 4nm Yang memberikan kecepatan dan efisiensi tinggi Untuk RAM Poco F6 diakini akan menawarkan pilihan kapasitas yang beragam mulai dari 8GB hingga 12GB atau bahkan lebih Dengan RAM yang cukup besar pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan beralih di antara mereka Dengan lancar tanpa mengalami lag atau penurunan kinerja Snapdragon 8 Gen 2 diharapkan menjadi salah satu chipset yang kuat dan unggul dalam performa Jika dilihat dari website, Kimovil score Antutu Snapdragon 8 Gen 2 sudah tembus hingga 1.281.118 Jika benar rumor ponsel Poco F6 memakai Snapdragon 8 Gen 2 ini akan benar-benar menghancurkan industri smartphone di kelas menengah Untuk internal ponsel ini sepertinya masih sama memakai varian terendah yakni 256GB dan diharapkan versi internal tertinggi tersedia 512GB yang sangat lega Meskipun detail spesifikasinya masih belum jelas diharapkan Poco F6 akan memiliki kamera utama yang berkualitas tinggi 108MP mungkin dengan resolusi yang tinggi dan ukuran piksel yang besar Selain itu Poco F6 juga diperkirakan akan memiliki kamera tambahan seperti kamera ultra wide atau telephoto yang resolusinya besar Yang akan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda dan mengambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas Untuk selfie kameranya sepertinya masih sama seperti pendahulunya ponsel ini akan memakai lensa kamera selfie 16MP saja Poco F6 smartphone yang sedang dinanti diharapkan akan menawarkan konektivitas yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern Selain itu Poco F6 akan memiliki fitur bluetooth 5.3 terbaru koneksi NFC jack audio 3.5mm infrared blaster Dual speaker stereo dari Dolby Atmos dan tentunya koneksi NFC yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran near contact dan mentransfer data dengan mudah ke perangkat lain yang kompatibel Meskipun detail spesifikasinya masih belum jelas rumor mengindikasikan bahwa Poco F6 akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar mungkin sekitar 5.500 mAh Dengan fast charging masih sama yakni 67W Kapasitas baterai yang besar ini diharapkan dapat memberikan daya tahan yang baik sehingga pengguna dapat menggunakan smartphone ini untuk waktu yang lama tanpa perlu sering mengisi daya Poco F6 diharapkan menjadi ponsel terbaru dalam kisaran harga kelas 4 jutaan dengan kombinasi fitur unggulan dan harga yang terjangkau Poco F6 menjanjikan pengalaman yang memikat bagi pengguna yang ingin mendapatkan nilai lebih dari setiap duit yang mereka keluarkan Tentang tanggal rilis informasi yang tepat masih belum tersedia namun diharapkan bahwa Poco F6 akan dirilis pada tahun depan Untuk informasi lebih lanjut tentang tanggal rilis yang spesifik kami akan kembali memberikan informasi hanya di channel ini Atau kalian bisa mengikuti situs resmi Poco Indonesia jika sudah dirilis nantinya di Indonesia Secara keseluruhan Poco F6 diharapkan akan memberikan kombinasi yang menarik antara inovasi performa Snapdragon 8 Gen 2 dan nilai harga yang terjangkau Menjadikan pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari ponsel kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau Meskipun informasi resmi tentang Poco F6 belum tersedia pada saat ini Kita dapat menantikan kehadiran sebuah ponsel yang menawarkan inovasi dan performa terbaik di kelasnya Sebagai penerus dari siris Poco yang sukses sebelumnya Poco F6 diharapkan memberikan peningkatan yang signifikan dalam segala aspek Poco F6 menandai loncatan yang signifikan dalam performa dan kecepatan dengan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 Yang lebih unggul dibandingkan Snapdragon 7 Gen 2 yang digunakan pada pedahulunya Dengan demikian Poco F6 menjanjikan pengalaman yang mengagumkan bagi para pengguna yang menginginkan performa terbaik dalam ponsel mereka Dengan Snapdragon 8 Gen 2 saya berharap Poco F6 mengambil langkah maju yang signifikan dalam menghadirkan pengalaman yang kuat dan mulus bagi para pengguna Performa yang meningkat dan efisiensi daya yang lebih baik membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan ponsel Yang dapat mengimbangi kebutuhan mereka dalam hal kecepatan dan performa Dengan begitu Poco F6 menjadi sebuah inovasi yang menarik dan layak diperhitungkan di pasar ponsel Memberikan pengalaman yang luar biasa dengan dukungan dari chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang unggul Sayangnya pada saat ini desain dari Poco F6 belum terungkap dan masih menjadi misteri Namun harapannya adalah bahwa informasi mengenai desain ini akan segera terungkap dalam beberapa bulan mendekati peluncuran resmi ponsel ini Untuk mengetahui secara pasti mengenai desain Poco F6 disarankan untuk mengikuti perkembangan resmi dari Poco dan channel kami untuk melakukan perkembangan update-nya Informasi terkait desain akan menjadi sorotan utama ketika semakin mendekati tanggal peluncuran Dengan demikian kita dapat menantikan penampilan yang menarik dan mengejutkan dari Poco F6 saat informasi mengenai desainnya terungkap Hal ini akan menambah antusiasme pengguna dan memperkaya pengalaman penggunaan ponsel ini secara keseluruh Terima kasih telah menonton!